Selamat sore Tribuners, selamat datang kembali di Ngobrol Asik bersama Pos Kupang Tribunews. Selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang problematika pendidikan di tengah masa pandemi. Tepatkah PJJ diterapkan di NTT? Telah hadir bersama kita narasumber Ketua DPD Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Insan Mandiri. Anggota DPD Republik Indonesia. Ada dua peran di sini nanti ke depan yang akan kita bicara Pak Paul. Mungkin yang pertama kita ingin peran DPD dulu. Peran DPD kaitan dengan persoalan pendidikan di NTT dengan program jarak jauh yang diterapkan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Liana. Jadi bicara tentang pendidikan, NTT ini ranking tiga. Di belakang soalnya jadi itu yang cukup kita sebagai warga Nusantara Timur harus prihatin. Dan tidak prihatin saja bagaimana kita harus berusaha. Untuk membangkitkan. Karena saya yakin orang NTT ini karena sistem saja yang membuat kita tertinggal, terluar, terlebih dahulu sekalian itu fakta. Sedangkan dari dulu kita tahu kalau orang NTT itu banyak yang jadi guru-guru. Bahkan sampai ke Malaysia mereka bekerja jadi guru. Bahkan kalau kita lihat sampai dengan saat ini, Malaysia Timur itu sebagian karena guru-guru dari Nusa Tenggara Timur. Mengajar di sana sekarang mereka maju ya. Kita jadi ketinggalan. Jadi saya kira ini penting. Yang kedua, kaitannya dengan program belajar jarak jauh ya. Ini sudah ada permit ya. Peraturan Menteri No. 24 tahun 2012 kalau tidak salah. Kita tahu bahwa belajar jarak jauh khususnya di perguruan tinggi dulu dilarang. Karena banyak persoalan, modul yang maksudnya mengajar seminggu, para dosen pergi tiga hari pulang melaporan. Itu ya agar sehingga jarak jauh itu tidak diizinkan lagi. Tetapi kondisi hari ini, era digital, era digital moment, itu seluruh dunia orang belajar mengajar ini tidak lagi temu muka. Tapi sudah dengan media 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 yang kita tahu namanya dari. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, NTT harus bangkit, menyelesaikan diri. Kalau tidak, lebih jauh lagi kita ketertinggalan itu. Ya, kalau NTT kita bicara soal kota Kupang mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau kita melihat NTT secara keseluruhan. Pertama, NTT adalah daerah kepulauan dengan keterbatasan jangkauan. Kemudian masih banyak daerah-daerah NTT yang terisolir. Apakah ini dengan pendidikan, pola pendidikan, pembelajaran seperti ini itu bisa menjangkau mereka-mereka yang berada di DR-DR terisolir? Betul. Jadi ada dua syarat sebenarnya yang harus kita minta kepada pemerintah dan juga Pak Gubernur sejak awal saya lihat dia komitmen. Saya sendiri selaku anggota DPRI, di tiga waktu itu, kita sudah usulkan supaya program belajar jarak jauh ini, yang pertama kurikulumnya harus sama, yang kedua infrastruktur daripada komunikasi ini. Jadi untuk Indonesia mau membangun pendidikan jarak jauh ini bagus, kita harus punya satelit, internet, bandwidth daripada jejaring ini yang harus diperbaiki. Saya kira infrastruktur komunikasi ini jauh lebih penting ketimbang kita infrastruktur jalan, ini di era digital ini. Supaya apa, standar sumber daya manusia kita rata sama, maka kita dengan SDM lokal, kita sudah bisa mengolah sumber daya alam kita. Terima kasih.